Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa sebanyak 1.355 calon jemaah haji asal Cianjur akan diperangkatkan pada tahun ini. Dari ribuan calon jemaah haji terdapat salah satu calon jemaah haji yang tercatat sebagai calon jemaah haji termuda di Kabupaten Cianjur dengan usia 18 tahun. Halo Romy Firdaus, 18 tahun, putra kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Enar Suminar dan Almarhum Deden Firdaus, warga kampung Sukamulya Desa Jamalik, Jemata Mande, Kabupaten Cianjur. Dari 1.355 calon jemaah haji, Romy tercatat sebagai calon jemaah haji termuda di Kabupaten Cianjur. Romy lahir pada tahun 2004, hingga saat ini usianya menginjak 18 tahun dan baru duduk di salah satu perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Bandung. Usia muda tidak menyurutkan niat Romy untuk berangkat beribadah haji yang menjadi pilihan nomor satu. Untuk menjalankan ibadah haji, Romy mengajukan cuti sementara waktu dari kuliahnya. Diketahui pemberangkatan ibadah haji, Romy merupakan menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada akhir tahun 2022 kemarin lantaran sakit dan mendaftarkan sebagai calon jemaah haji pada tahun 2013. Romy berangkat pada tanggal 5 Juni tahun 2023 bersama ibu undanya. Tidak hanya itu, selama cuti dari perkuliahan, Romy memanfaatkan waktu dengan terus belajar tata cara beribadah haji, serta mengikuti bimbingan manasik haji. Menggantikan almarhum bapak ya, yang harusnya berangkat itu bukan saya gitu, orang tua saya itu bapak. Nah, bapak itu meninggal di 2022, masih baru sih, di 2022 bulan November, bulan November, bulan 11 ya, bulan 11, tanggal 4. Nah, di situ almarhum itu sama mama ya, saya berangkat sama mama. Daktar itu dari tahun 2013. Meski hanya menggantikan ayahnya, Romy merasa bersyukur bisa berangkat melaksanakan ibadah haji bersama ibu undanya. Dirinya juga berharap setelah melaksanakan ibadah haji, bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menjadi haji yang mabrur. Hari Istiawan, Bandung TV